KAMIS 6 MEI Sebenarnya yang kita tutupkan adalah kejelasan atas masalah ini sebenarnya Karena mungkin adik saya, Ika, yang nomor 2 sudah mencoba menghubungi beberapa pihak Tapi belum dipuaskan dengan jawaban mereka Termasuk ibu saya dan kedua orang tua saya dan saya sendiri Menanggapi hal tersebut, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi melakukan investigasi Dari kronologi kejadian, Komnas Kipi tidak menemukan indikasi pembekuan darah Faktor death on arrival atau meninggal saat tiba di rumah sakit menjadi kendala pendalaman investigasi Sehingga data harus dilengkapi dengan melakukan otopsi Kita nggak bisa full bukti yakin terkait sama vaksin Namun kita juga nggak bisa bilang ini nggak ada kaitannya sama vaksin Karena memang sulit ya, buktinya juga sama, nggak cukup ya Tapi dari pihak memang blood clot juga bisa terjadi kapan saja, siapa saja, di mana saja Lantas, apa itu pembukuan darah? Dokter spesialis penyakit dalam hematologi dan onkologi, Wulio Rajapto menyebutkan Pembukuan darah terjadi lantaran di picu tiga hal, yakni statis aliran darah Adanya infeksi virus dan peradangan Pembukuan darah biasanya terjadi di tungkai kaki, betis dan paha secara unilateral atau sebelah Sewaktu-waktu, pembekuan bisa mengalir ke paru Bahkan, pembukuan darah pun bisa terjadi di otak pada usia muda Pada umumnya itu terjadi pada usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun Nah ini malah terjadinya pada usia muda Terkait vaksin AstraZeneca, Wulio menyarankan kehati-hatian dari proses screening vaksinasi Bila menemukan adanya KIPI, penerima vaksin harus segera melakukan pemeriksaan medis Tim Liputan, CNN Indonesia